Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku hari ini? Baik Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik ya, tetap selalu jaga kesehatan, kebersihan Agar kalian terhindar dari COVID-19 Dan jangan lupa jaga jarak ya Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini Silahkan kalian presensi dahulu Atau mengisi daftar hadir Bentar, Ibu kirim linknya ya Silahkan diisi link presensi yang sudah Ibu kirimkan di chat atau daftar hadirnya Agar kegiatan belajar mengajar kita hari ini Berjalan dengan tertib Ada baiknya kita berdoa dulu Silahkan dipimpin, Maria Baiklah teman-teman Sebelum mengawali pelajaran hari ini Ada baiknya kita berdoa menurut Kepercayaan dan agama masing-masing Berdoa mulai Berdoa mulai Berdoa selesai Terima kasih Maria Nah ya Sebelum memulai pembelajaran hari ini Ibu mempertanyaan kita kemarin belajar tentang apa? Saluran-saluran Mobilitas sosial Ada apa saja saluran-saluran mobilitas sosialnya? Organisasi politik Ya ada organisasi politik Ada apa lagi? Pendidikan Pendidikan Pintar sekali Kemudian ada apa lagi? Organisasi ekonomi Organisasi ekonomi Ya sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini Coba kalian perhatikan ini gambar apa anak-anak? Ada yang bisa jawab? Umar Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial Kemudian ada faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial Saluran-saluran mobilitas sosial Nah materi yang pertemuan kali ini kita akan belajar dampak mobilitas sosial Nah ada pun kegiatan belajar kita hari ini adalah yang pertama Mengamati gambar Kemudian Ibu membagi kalian menjadi 8 kelompok untuk berdiskusi Kemudian mempresentasikan hasil diskusi, refleksi, mengerjakan kuisis, dan evaluasi Tujuan pembelajaran kita hari ini Ibu harapkan kalian dapat yang pertama Mengidentifikasi dampak mobilitas sosial Kemudian menganalisis dampak mobilitas sosial Nah biar kalian semangat Coba kita nyanyikan dulu lagu 17 Agustus Siap Ibu hitung Satu, dua, tiga 17 Agustus Tahun, 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 tahun Terima kasih Hari kematian 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 Bagus Sudah semangat fokus belajarnya ya Berikut ini merupakan konflik yang merupakan timbul dari dampak mobilitas sosial Yang pertama itu ada konflik Konflik dan kematian sosial Ada beberapa kelas-kelas sosial atau konflikasi sosial dalam masyarakat Ketika ada perbedaan kepentingan antar kelas sosial akan memicu terjadinya konflik Contohnya konflik antara buruk dan pemimpin berusahaan Jadi konflik yang pertama itu ada konflik antar kelas sosial Nah contohnya seperti ini ya Nah konflik antar kelas sosial itu ada contohnya konflik antar buruk dan pemimpin perusahaan Atau misilnya, ini gambar apa nak? Demo Demo apa ini? Ojek? On? Ojek online Yang kedua ada konflik antar kelompok sosial Nah kemudian yang ketiga konflik antar generasi Ada penyesuaian kembali Jadi setiap konflik pada dasarnya ingin menguasai atau mengalahkan lawan Bagi pihak-pihak yang konflik menyadari bahwa konflik itu lebih banyak merugikan kelompoknya Maka akan timbul penyesuaian kembali Nah damai akhirnya Jadi bersatu kembali Ada nama kelompok kelas dan anggota kelompok Kemudian yang kalian diskusikan adalah tentang Ini ya Ini gambar apa nak? Orang mudik Orang mudik Pulang mudik Orang mau pulang kampung Orang mau pulang kampung Gambar apa lagi? Merantau Merantau bisa Oke Berarti orang pulang kampung mudik itu berpindah tempat tidak nak? Pindah Pindah Nah itulah yang dinamakan dengan yang namanya mobili Artilitas itu seperti yang telah kita pelajari kemarin adalah perpindah Perpindahan Nah ini salah satunya ya Ini gambar pemundik yang berpindah Tugas kalian adalah yang lima ini Nah Ini lima ini ya Bu? Kita terlihat Sudah Silahkan karyakan ya Didiskusikan di grup WhatsApp Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak Bu Tidak ya Jadi Untuk pertemuan berikutnya Kita presentasi hasil diskusi kelompoknya Kalau tidak ada yang ditanyakan Ibu tutup dulu sampai sekian Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini Ada baiknya kita berdoa dulu Ulan Dari silahkan Ulan Dari Mari kawan-kawan Sampai bertemu di kegiatan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak hari ini? Baik Bu Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir atau presensi Yang sudah Ibu tulis di chat ya Jadi kegiatan hari ini itu kita mempresentasikan hasil diskusi Kelompok Kita mulai saja langsung dari kelompok pertama Silahkan TNI dibaca hasil diskusi kelompoknya Apa penyebab terjadinya urbanisasi di Indonesia? Urbanisasi yang terjadi di Indonesia dipacu Karena berbagai faktor baik berupa faktor pendorong Yang meliputi kemiskinan Minimnya faksilitas di pedesaan Standar hidup yang rendah Dan terbatasnya lapangan pekerjaan Serta faktor penarik yang meliputi Fasilitas kota menandai Dan standar hidup yang tinggi Kelompok dua silahkan dibaca Apa tujuan seseorang melakukan urbanisasi? Jawaban Satu, meratakan persebaran penduduk Dua, menghindari pengangguran Tiga, upah tenaga kerja di desa rendah Kita lanjut ke kelompok tiga Silahkan dibaca Ulan Bagaimana dampak urbanisasi bagi desa? Jawaban Bagi desa, urbanisasi dapat mengurangi jumlah penduduk Mengurangi jumlah pengangguran di pedesaan Dan mendorong pembangunan desa Karena penduduk sudah mengetahui kemajuan kota Usaha pemerintah untuk mengurangi dampak negatif urbanisasi Oke, ada yang bisa menambahkan dari jawaban Nisma? Silahkan Menyediakan lapangan kerja di desa Ya, terus? Dan aspek pendidikan Bagus sekali Terus, apa lagi? Perbaiki fasilitas-fasilitas yang sudah rusak Bisa Fasilitas umum ya Akses desa Mempermudah akses desa Akses desa, bisa Oke, kalau sudah tidak ada Kita Simpulkan dulu Jadi tadi Dampak mobilitas sosial itu Dapat menyebabkan Konflik 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 itu Ada tiga Konflik apa saja? Konflik Konflik antar kelas sosial Ya, antar kelas sosial Terus konflik apa lagi? Konflik antar kelompok sosial Antar kelompok sosial Apa lagi sih bagus? Konflik antar generasi Nah, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi Jangan lupa quiznya tadi dikerjakan Evaluasi dikerjakan Kemudian materi selanjutnya Pelajari juga Pluralitas Masyarakat Indonesia Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu Silahkan Esi diimpin doanya Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Oke ya, terima kasih Esi Nah, terima kasih juga kepada kalian yang sudah hadir dalam kegiatan belajar hari ini Ibu harapkan kalian dapat mengerti dan memahami materi tentang dampak mobilitas sosial Oke, Ibu tutup dulu Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih